Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya Masih bahasan tentang sistem organ Kali ini kita akan sedikit mengulik tentang sistem endokrin atau sistem hormon Nah, sebelum itu mari kita perhatikan pertanyaannya Fungsi kelenjar hipofisis antara lain berkaitan dengan pertumbuhan tinggi seseorang Betul atau salah pernyataan yang dikemukakan? Nah, yang namanya pertumbuhan Itu melibatkan banyak faktor Salah satunya adalah hormon Hormon yang berfungsi dalam proses pertumbuhan Salah satunya adalah GH atau Growth Hormon Atau disebut juga dengan somatotropin Kemudian ada juga hormon tiroksin Nah, yang paling berperan dalam pertumbuhan adalah GH-nya Kenapa? Karena kalau tiroksinnya ini hanya membantu Membantu proses pertumbuhan Nah, sekarang kita lihat Kalau misalnya GH ini dihasilkan oleh bagian apa? GH ini dibantu atau dihasilkan oleh kelenjar hipofisis Yang ada di kepala Sedangkan tiroksin ini dihasilkan oleh kelenjar Tiroid yang ada di leher Jadi betul ya bahwa hipofisis itu mengatur pertumbuhan tinggi seseorang Yaitu berkaitan dengan fungsi pada hormon GH Sebab fungsi kelenjar hipofisis antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang panjang Betul atau salah? Betul Karena tadi ada hormon GH Betul-betul berhubungan Maka jawabannya A Betul-betul berhubungan Betul-betul berhubungan Betul-betul berhubungan Terima kasih.